Hey what's up everybody, balik lagi di channel youtube gue, bareng gue Rocky Padilla dan di throwback clip kali ini gue akan memberikan halis dari tahun 1997 pertanyaan antara Indonesia Muda Texmako melawan Bima Sakti Niko Stil nah di pertanyaan kali ini cuma ada pemain lokal aja nih, gak ada pemain asingnya dan di IM sendiri diperkuat oleh Romy Gepeng Chandra, Muhammad Rifqi dan juga Raymond Manuhutu yang on fire banget di pertanyaan kali ini sedangkan Bima Sakti ada Oi Tengkun yang mungkin di kuping para pengemar basket baru kurang familiar tapi di jamannya dulu dia jago banget dan ada juga Oi Akhet yang merupakan shooter andalan dari Bima Sakti sendiri nah gue sengaja emang mau share-share video lama gue buat dokumentasi dan juga biar jadi digital sehingga gak akan hilang nih kalau di VS aja kan pasti akan rusak lama-lama ya dan banyak juga emang video ini gue temuin sayang banget beberapa game Kobatama udah rusak gak bisa ditonton lagi nah yang ini masih lumayan bagus menurut gue gue hanya ada beberapa saat yang audionya rusak nah jadi gak panjang lebar lagi kalian langsung enjoy aja highlightsnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ya video ini ke temen-temen kalian dan paling penting subscribe channel gue dan nantikan video-video berikutnya ya oke guys see you guys on the next episode ya thank you imtex mako anda lihat Herbian, Patrick Gozal inilah starting five imtex mako itu Raymond Manuhutu, Romy Chandra, Luki Pinontoan, Charles Bronson, dan Patrick Gozal ini adalah formasi inti mereka tahun lalu pada saat mereka menerobos tiga besar ya anda lihat pemain pilar mereka Romy Chandra di sampingnya adalah Luki Pinontoan Raymond Manuhutu inilah Patrick Gozal, Master of Steel Raja Steel yang tahun ini justru dia kalah bersaing dengan Bayu Raditio dalam urusan Steel ya Buki iya betul dan ini juga kita lihat adalah pemain-pemain dari Bima Sakti, Niko Steel yang akan menurunkan Owi Akyat, kemudian Owi Tengkun, Gan Huiliong, Hendi, dan Junet Agung Raja Steel yang masih menjadi andalan bagi Bima Sakti, Niko Steel Bung Bambang, nampaknya mereka menyimpan Hindrawanto ya iya memang kondisinya nomor tiga belas itu menggantikan posisi Hindrawanto Bung Elmi, dan itu posisi yang paling bagus sekarang si Hendi ya lagi naik down lagi naik down sekarang Udah kayak ulet aja ya pemirsa Bung Bambang Hermansyah menurut majalah Aziz yaitu majalah intern P.B. Perbasi dan Kobatama terpilih sebagai komentator dengan bahasa planet paling unik ya bahasanya unik tetapi dimengerti Kalau no pattern apapun dioyok-oyok Gak pake pattern Dilegain jadinya permainan Dilegain Baiklah Pak Mirsa Akan bersiap tip-op Antara Junet Agung melawan Romy Chandra Ini tingginya sepantaran nih Bang ya Memang lebih tinggi Junet Agung Ya Pemirsa sudah dilakukan Dimenangkan oleh Danwilyong Kepada Hendy Hendy udah berada di depan Pemirsa Oya Kiat 3 point shot Masuk Hati-hati pemirsa dengan Oya Kiat Bahaya Danwilyong melakukan kesalahan Dimanfaatkan Kesalahan tersebut oleh Romy Gepeng Chandra Oya Kiat Oi Tengkun 3 point shot Masuk Oh Bung Komentar Karena sudah dua kali Tempat kecolongan ya Kali ini Romy membalas Pemirsa Raymond Manuhuto Jadi rame pemirsa 6-5 sekarang Masih satu angka Bima Sakti Unggul IMD tidak boleh kalah Kalau mereka ingin tetap Memelihara kesempatan Masuk ke Final Four ya Bung ya Benar memang Yang sudah memastikan Hampir adalah Aspak Panasya Mahaka Dan juga Bineka Sritek Baru saja anda lihat Oi Tengkun Bung barangkali kita masih ingat Oi Tengkun pernah lapan kali Raymond Manuhuto Masuk Dua kali Bung Dua kali sudah Mengingatkan kita Pada pertanyaan Safe Defense offense baik Sama baiknya Pemirsa kita kembali Oi Tengkun sekarang Dikawal dia Luki Pinontoan Double team tadi disahakan oleh IM Tapi masih gagal Ada Junet Anda lihat Oi Akyat ada di bawah sana Bung Masih berhasil Oi Akyat kembali Shot 3 point Yes Kita mengingatkan Kalau di NB ya Larry Torto Menjadi pemain Second option Pemain pilihan kedua Raymond Manuhuto Ya 3 lemparan 3 akas Sudah dilakukan Remy 12-11 Pemirsa IMTX Laku Kali ini memungkinkan Hampir tadi bisa dicuri oleh Patrick Gozal Anda lihat Apa yang dilakukan Oh Bung Anda lihat Sayang tadi gagal No look pass Tadi dilakukan oleh Oya Akyat Berhasil kali ini Handy Jadi matanya ke kiri Pertandingan sudah berlangsung 7 menit Remy Untuk menjaga Raymond Manuhuto Kemana pun dia pergi Bung Bila perlu ke WC Ikut Bahaya Dalam 8 menit 5 lemparan 3 angka Masuk Oh ya Akyat Tadi baru saja gagal Pemirsa Luki binontoan Remy Manuhuto Tidak terkawal Tidak terkawal Gimana Bung 6 kali Bung Akan terpecahkan Bung Bila yang lain Nanti Sudah capek Tapi tidak panas-panas Tempatnya Bung Ya Handy Oi Tengkut Ya Tengkut juga seorang Kelempar yang cukup baik Bung 16 M. Ritki Sekarang Pemain senior Yang masih bermain Masuk Ya Untung tadi terkena Dikit Bung Arahnya udah bener Cuman Tersentuh Tersentuh Dikit Tapi Datang Membantu Wahyu Dewanto Yang tidak kalah Baik ya Dengan Gan Huy Leong Sudiro Juga masuk Baik Satu serangan Sangat baik tadi Anda lihat Itulah gerakan khusus Dari Oi Tengkut Juga gagal Pemirsa IM sekarang Berbalik menyerang Ritki Ya Enak bener Bung Tapi gerakan tipu Yang cukup baik ya Dikira mau masuk Dan memang harus itu yang dilakukan Karena sudah dekat daerah Keyhole Harus tembak Jump stop Oi Tengkun Lemparan 3 angka Tengkun Masuk Hati-hati dengan Tengkun Pemirsa Orang tidak sadar Karena skornya Sudah di atas 20 Ya Sayang sekali Bima Sakti itu Kehilangan Arifin Seorang shooter yang Cukup baik Yang kali ini Sudah tidak bermain lagi Ya memang Cukup baik Tempakan 3 angkanya Ritki kembali Dan masuk Kembali Jadi masih ada nih Dijaga di Alessodiro Oh Satu gerakan yang sangat cepat Tadi Robi Chandra 29 21 Dan William Pemirsa 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 Hidrawanto Eko Haryanto Baik Pemirsa Lemparan Sangat baik Dari Eko Haryanto Frontal lukipin empat sementara Anda lihat menolong seorang pemen bintang yang nampaknya mendapatkan menit yang sangat kurang dari diantir luar ya di luar kebanyakan informasi lima awal sudah terbaik bagian ya dan agak lucu juga kembali remon manuto satu yang sedang on fire itu disimpan untuk menjawab pemintaan dibawah 30 detik 20 detik lagi berita dan Yogyakarta untuk gagal peminta aktif saja masuk tadi sangat merugikan sangat merugikan bolanya nyangkut dan skornya jalan ini apa apapun dikatakan bisa 3628 8 angka secara kietik masih operan hidup iya Romy Chandra Oh Bung sama seperti dalam babak pertama tadi ya Bima Sakti selalu diawai lemparan tiga angka dari Oh ya sih ya ya bahan cukup satu ya Oh ya dia satu meter Bung selisihnya dari dari garis ya Romy Chandra luki binan toang tidak ada yang menjaga sebenarnya reman Manu utuh 3 pojok ya Omisa 3 pojok ketujuh dan di leo hai 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 mai mai 1-1 sangat baik tadi di masa sih Bung ayam dari awal serta permainan babak kedua ini nampaknya memperlihatkan jauh lebih baik ya 38 berbanding 35 dengan IM yang jadi masalah adalah akurasi ya baru saja memisah Gan Biliong melakukan empat tiga angka berkali dua meter di belakang garis Eko Haryanto coba masuk baik gerakan potong yang sangat baik dan dilakukan oleh Eko Haryanto 4536 hanya tersisa ada sembilan selisih Pemisah Romy Chandra Tidak ada yang menjaga Oh baik sekali Pemisah gerakan tanpa bola dari Remi sahabat baik oh Hai baik 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 Pemisah Pemisah Oh baik 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 Pemisah Ini Eko Arianto Ini Eko Arianto, masuk kembali anda lihat, cukup jauh ya dari Dari daerah apa, garis rainbow ya Bungit Rifti, masih Rifti Masuk, lemparan sangat baik dari Muhammad Rifti Rifti, 53, 43, makin jauh pemirsa, Alvin Jerry, kita lihat Oh, status tusukan sangat baik dari Alvin Jerry Bermain cadangan, yang bermain seperti, tanpa beban ya, nanti kulus ya Iya, dan itu yang diharapkan oleh Bermain cadangan, betul Untuk menambah angka ya Indralen Luki binontuan Aku Sumantri Tidak ada yang menjaga Aku Sumantri 554 Indralen sudah berdiri menunggu Betul Sudah lihat, gerakan yang sangat baik dari Agus Sumantri Saya pikir Bima Saksi harus time out Ya, dan kalau kita simak, memang daerah-daerah itu Daerah-daerah di bawah basenya baseline itu yang berapa kali terjadi Membuahkan angka, betul ya Itu yang harus diperkuat dari pertahanan Bima Saksi Dan Sementara IM sangat kuat di daerah itu, ya Ya Jadi kebalikan Jadi kalau anda lihat, keberhasilan Bima Saksi Dan Wilion Masih dan Wilion Baik Lagi-lagi Bung Alvin Jari Bung Bermain tanpa beba Di back-dara baseline Bung Betul Backdoor ya Ya Ya, terkosal Menjalan 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 Yang bermain tangan baik Kita lihat Bung Pertahanan yang dirubah lagi Bung Menjadi man to man Baik Menjalan Dan Tepisa 57.49 Sekarang Jangan kemana-mana Karena kami akan segera Kembali Tepuk Tepuk Menjalan Bung Hampir tadi bisa dicuri Oleh Alvin Jari Hampir lagi Hindrawanto Datang Rizky Menusup Tajang hai 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 ya kali ini mengatasi kesalahannya menutupi kesalahannya lebih lukipi nonton dari para tiga angka masih karena memang ditempel sangat ketat oleh Petri Guzal ya baik sekali beberapa pemain bimba saktif pun yang saya rasa malam ini tidak ini ya terlihat banget tidak tidak membeli maker cadangan dari dientezmato Rifti Oh benar-benar ini sangat jauh dari Muhammad Rifti tembakan keberuntungan betul yang menghasilkan kita pada saat mengatakan atau tidak mengatakan tadi bahwa mereka tidak ada langkong permainannya pemain muda dari juga gagal dengan kebukan akhir adalah 73-51 untuk kemenangan Indonesia muda Tex Mako Jakarta terima kasih ini ini apa kemenangan sangat berharga karena anda nggak boleh kalah kalau masuk ya ya terus gimana nggak kalau disini juga nggak saya saya rasa di tim saya juga nggak ada melihat apa ya mau jadi MVP mau ini tapi gimana caranya menang sih ya udah cukup saya tahu tadi anda mengejutkan karena dalam 8 menit sudah melakukan tiga enam kali lemparan tiga angka ya itu percaya saya biarnya konsentrasi lagi ternyata saya imbah konsentrasi tapi nggak masuk loh saya nggak percaya itu juga hanya itu saatnya menurut Anda bagaimana memang Remy pada saat awal pertandingan itu sangat baik tapi waktu babak berikutnya Remy agak berkurang apakah keterkonsentrasi melakukan tiga poin atau karena keadaan berinisiatif untuk berinisiatif untuk menambahkan dua poin karena dua poin juga penting sekali Bung Remy ya mungkin saya terlalu berpikir kalau tebakan saya lagi dapat hari ini jadi saya perlu mematahkan tebakan tiga angka berangkali jangan terlalu terburu-buru eh Remy terima kasih saya pikir anda berikut juga harus israt untuk memenangkan pertandingan berikutnya ya ya mudah-mudahan doain deh mas iya dong itu juga orang iya ya mudah-mudahan kemenangan yang sangat arti ya iya melenggulkan yang terima peribahan kita pada kali ini dan kita jumpa lagi dalam game berikutnya jangan lupa Final Four makin dekat pada